Fakta baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan asal Padang Pariaman bernama Nia Kurnia Sari Kian Terang Benderang. Hal tersebut setelah polisi menemukan sederet petunjuk penting soal sosok pelaku. Sejak jasad Nia ditemukan tewas terkubur pada Minggu, 8 September 2024, polisi berhasil mendapatkan empat petunjuk. Tak cuma polisi, warga setempat yang ikut membantu pencarian terduga pembunuh Nia pun punya informasi soal sosok pelaku. Disinyalir terduga pembunuh Nia punya rekam jejak kelam di masa lalu. Di sisi lain, polisi mengaku tetap menemui kendala dalam penangkapan pelaku. Sebab kata polisi, terduga pelaku adalah sosok yang hafal dan paham persis lokasi area TKP di perkebunan dan hutan kayu tanam. Oleh sebabnya, setiap kali hendak dilakukan penangkapan, pelaku selalu berhasil kabur. Di sisi lain, berdasarkan informasi dari warga setempat yang dikutip Tribun News Bogor, diduga pembunuh Nia punya rekam jejak kelam. Terduga pelaku disebut-sebut adalah seorang residivis kasus narkoba dan pencabulan. Oleh sebabnya, Pelaku Tahu Betul Lokasi Persumbunian D. Padang Pariaman. Kini diduga terduga pelaku masih berada di Padang Pariaman bahkan sekitar TKP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!